Sebagai salah satu organisasi Islam Lembaga Dakwah Islam Indonesia, mencoba untuk merangkul seluruh anggotanya yang berprestasi di seluruh Indonesia, sebagai contoh pengembangan di seluruh sektor kehidupan. Salah satunya keberhasilan pertanian di Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Keberhasilan pengelolaan pertanian di Lahan Gambut menjadi produktif merupakan salah satu keberhasilan pengembangan pertanian oleh anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Kalimantan Barat. LDII sendiri akan mencoba menerapkan pengelolaan pertanian di Lahan Gambut kepada seluruh anggotanya di Indonesia. Menurut Ketua DPP LDII, Kriswanto Santoso, kehadirannya ke Melawi sebagai upaya DPP menginventarisir karya-karya warga LDII yang menjadi kontribusi bagi bangsa dalam rangka Rakernas Oktober mendatang. Itu di antara kegiatan kami ini temanya adalah tentang LDII untuk bangsa. Walaupun sekarang ngiruk pikok politik, tapi kita sengaja bagaimana kontribusi LDII untuk kepentingan bangsa ini. Sehingga kami mencoba menginventarisir warga kami yang punya kontribusi signifikan. Salah satu saya melihat di Kalimantan Barat ini Pak Taswati ini. Karena beliau mampu mengolah Lahan Gambut yang tidak produktif, menjadi produktif yang akhirnya beliau sendiri menjadi petani teladan. Walaupun kami sebagai lembaga dakwah, tentu kami juga berorientasi untuk memberdayakan umat. Sehingga dalam kaitan untuk mengembangkan dakwah, tidak terlepas dari persoalan ekonomi umat. Sehingga dengan adanya pelaku-pelaku usaha, khususnya sektor pertanian, kami dorong, kami berdayakan, dan kami optimalisasi untuk mengembangkan produksi pertaniannya. Dengan demikian, LDII ingin turut serta membangun bangsa dari berbagai sektor agar masyarakat Indonesia mampu mencapai kemakmuran. Dari Kabupaten Melawi, Barlian Pasore melaporkan. Terima kasih.